Hai para pengelana, selamat datang di channel Kelana Kemari Karena ini video pertama kita Ijinkan gue memperkenalkan diri, nama gue Helmy Di sebelah kiri gue ada Riki Halo Riki Sebelah kanan gue ada Johan Jadi apa sih Kelana Kemari? Kelana Kemari itu sesuai namanya Kita akan berkelana kesana kemari Mencari tempat-tempat yang seru Apa itu tempat seru? Tempat seru menurut Kelana Kemari itu dibagi menjadi 3 kategori Yang pertama itu tempat seru yang hits Tempat seru yang eksis Restoran, hotel, tempat bermain, timpak Blah-blah-blah Di Jakarta dan di seluruh dunia Yang kategori kedua itu tempat seru yang bersejarah Yang mempunyai nilai sejarah di belakangnya Di Jakarta dan di seluruh dunia Dan yang ketiga itu tempat seru yang terbengkalai Itu yang paling mantap Tempat seru yang sudah Tempat yang sudah eksis dulunya Yang sekarang sudah terbengkalai begitu saja Oke Oh iya Sebenarnya kita berempat guys Jadi ada satu lagi Tim Kelana Kemari namanya Raymond Cuman dia kalau untuk footage siang Dia gak ikut karena halangan pekerjaan Dan dia takut matahari kan? Takut hitam, takut hitam Ada nickname-nya, ada nickname-nya itu Batmonde Jadi kalau nanti kita footage malam Kita bakal ada dia Adik-adik iparnya Batman beda orang tua Oke Sekarang kita jadi Hari ini kita mau pergi ke tempat bersejarah Salah satu tempat bersejarah di Jakarta Yang mempunyai rentetan sejarah yang panjang Sejarah kelam Sejarah yang Ya Berdarah 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 Tapi tempat itu sekarang sudah menjadi objek wisata yang menarik di Jakarta Salah satu tempat objek wisata yang banyak dikunjungin oleh turis Turis lokal maupun turis mancanegara Bantu kita, support kita terus Supaya Kelana Kemari bisa berkelana Ke dunia lain Ke dunia lain Ke dunia lain Itu sangat menyerahkan Kak Bos Oh jadi kita sekarang ini Apa Berkelananya ke Ke Tempat sekarang yang hit sama tempat yang dulu yang bersejarah Iya Kalau bisa ke masa depan ya disini ya Bisa Seru Seru Oke Kalau gitu kita nikmatin perjalanannya Kita ke Museum Sejarah Jakarta Atau Museum Fatahila Fatahila Iya Oke Ada pegangan raya harus pakai masker nih I want to pee so badly Oke guys kita sudah sampai di kawasan kota tua Ini bisa dilihat ada banyak bangunan-bangunan ren Tapi ini pergudangan Kiranya sudah terbengalai tapi belum Pergudangan Jadi parkirnya disini sekarang Kalau saya lihat kota ini cukup tua ya Sesuai namanya ya Sesuai nama Iya Sesuai namanya Sudah benar libat to each lane Yes Yuk Sekarang kita masuk musuhnya ngebrang ke sana Oke Jadi sekarang tadi kita lihat ada Sebelah sana ada toko merah Nanti kita mau coba masuk Kalau diizinkan kita masuk Kata bapaknya sih bisa masuk Cuman Nanti kita lihat Soalnya ada beberapa yang Tidak bisa masuk juga Apaan kayaknya? Kita ke sana Yuk kita jalan dulu deh Kalian tulis deh Eh Itu apa? Keren banget ya Ini gitu Iya loh Namanya tanaman Apa itu ya? Nggak tahu Eh udah terbengkalai tuh Kayaknya kagak deh Itu kayaknya sengaja dibuat gitu deh Itu kayaknya Itu udah terbengkalai kali Kayaknya Kayaknya sengaja dibuat Itu kayaknya Masa iya Kamanannya nggak bentuk gitu Keren 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 Tapi kayaknya nggak bisa masuk ya Depannya udah tutup-tutup semua Wow Kau wihara ya Bukan deh Kayaknya bukan wihara aja Jadi konon tuh Tadi gue baca Katanya di itu gedung tuh banyak tanaman Hehehehe Dan patung Banyak patung Iya Ada yang membuat patungnya Itu kayaknya Seru tuh gitu Iya Seru ya Oke Kita jalan Nah guys di dalam situ ada awel sama Endomaret Jangan kita temuin di Jakarta Eh itu makanan dari sejarah Hehehehe Makan dari sejarah itu Ini musim wayang Mana musim wayang Itu musim wayang Oke nanti Oh tapi kita masuk lewat depan Ini ya Oh iya ini musim wayang ya Iya kan Iya tapi nanti kita masuk mungkin lewat depan Tuh toko Mero Tuh toko Merah Hmm itu toko Merah Iya 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 Kelihatan deh warnanya ya Iya Tapi batu batanya kurang merah ya Ada sedikit putihnya tuh Iya Ada batu batu merah Bagaimana Indonesia Merah putih Kita cat merah total loh musim Tulis dari mana? Hai, bagaimana kamu? Hai hai, baik Saya sangat baik Saya dari Hawaii Ya, saya suka Spam Saya suka Spam Kamu dari? Saya dari Singapura Saya tahu Saya tahu Apa? Saya suka Orsang Orsang Eh, harus mencuci tangan Oh iya lu Cobain yuk Yuk kita cuci tangan dulu Yuk kita cuci tangan dulu Kita Harus cuci tangan Cuci tangan terus Biar nggak kena virus Corona Hehehe Membersihan nomor satu Membersihan Membersihan, ayo Ki duluan Tuh toko Merah guys Kita mau masuk sana Kalau diizinkan Tidak ada tisu nya Yaudah cuci aja Nah Oh, karena dingin ya Nanti ini disensor Hehehe Merek Hehehe Hehehe Bro 7 langkah mencuci tangan atas Seumumnya membutuhkan waktu 15-20 menit Wow KRIPUT Wow Hehehe Ya, saya tidak melakukannya Aduh, masalah Mas mobil Wih, mobil Oh, mobil boleh melintas ini? Tapi ke mana market seperti ini? Gue pikir nggak boleh melintas Boleh, tapi nggak boleh melintas Bahtera Adi Onye PT Ini keren Kita udah lama banget nggak ke kota tua Dulu Aduh, ini patungnya keren loh Keren ya Wah, bisa ngomong patungnya Hehehe Gimana rasanya Bapak Helmy cuci tangan di situ? Di pasar Apakah ada perbedaan dengan cuci tangan di rumah? Berbeda lah Ini kan di outdoor Oh, betul juga ya Bisa indoor Betul, betul Betul, betul Betul, betul Coba kita lihat bagaimana apa sudah benarnya cuci tangannya Iya, iya muncrat Wah, sepertinya salah pakai cuci tangan apa yang muncrat-muncrat Pertama begini, kan? Coba, iya Gitu Saya melihat di situ ada bawang merah Pak Itu sesajar tahu memang untuk Mencegah Corona Pak Ya, iya itu mencegah Corona Mencegah Corona juga, oke Iya Bawang bisa mengingkat virus Ini bawang nggak Pak? Oh gitu Iya Oke, cukup Bentar Pegang lagi, kotor lagi Busi tangan lagi Pak? Enggak Nih, guys Ini kan ini Pegang sini, kotor lagi Terut Terus ngapain? Nyuci Buang nggak Ini ada Magic Art 3D Museum Yes Kita nanti kalau sempat kita masuk ke sana ya Oke, kita ada satu hari Itu juga bagus deh Itu tuh, toilet Mana? Itu toilet gula-gula Atau nggak percaya sama cowok Itu kita masih masuk ke sini Mana masuk ke sini, aku mau ke toilet nih Tutup bro, tuh, close Oh my God Tentu 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 Ayo Kita jalan 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 Enak loh begini guys, Jakarta Yoi Tepi Tepi ya Tapi kita tuh main ke kota tua udah Lama Walaupun kita tinggal di Jakarta Tapi Lama Terakhir gue begitu 17 tahun lalu Aku masih muda Hahaha Ya gue sih masih umur 22 Tidak parah kok Tadi perkenalan sama saya Helmy saya Umur 22 Hehehe Gak deh Tidak Tindu Tidak Yuraya keren dari Yunani, Percinta Merah Putih iya, keren dari Yunani, Percinta Merah Putih keren, kalian begini dong guys, museum kita iya nggak? betul gue suka belakang, tapi tadi udah mau belakangin ini guys, jadi ini adalah tempat minum kuda gitu karena emang dulu ini benteng Belanda ya iya tadi Ricky pikir apa? lo pikir apa? asbah gede, gue ngeliatin baca, eh tempat minum kuda ini tempat minum kuda, dulunya ini tempat minum kuda berarti kuda minumnya dulu kuda rak, nggak ada air dulu ada, dulu ada nih dulu ini perlintasan, dulu ini perlintasan banyak kuda-kuda disini tempat minumnya ini kan orang Belanda dulu dulu ini benteng, jadi kalau kita lihat ini pasti kita pasti saya ingat waktu jaman SD atau SMP pasti ada karya wisata kesini SMP gue dulu iya, pasti ada pasti ada kan pasti ada dan belum sebagus ini belum sebagus ini betul ini sih jauh lebih iya bagus jauh lebih modern ya kabarnya museum ini tuh ada 23.500 barang koleksi di dalamnya tapi ganti-gantian displaynya karena di restorasi dulu gitu-gitu ada juga yang replika nggak semuanya asli ada Vanko Pop nggak ada nggak ada Vanko nggak ada itu di rumah gue hehehe gitu ini 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 dulunya ini benteng eh dulunya kantor Belanda sudah ganti fungsi beberapa kali kota Batavia jadi ada sejarah kelame juga sih jadi banyak ada pembantayan pakai juga untuk arsip mereka pengadilan dan penjara di bawah tanah oh iya, nanti ada penjara di bawah tanah nanti kita lihat nanti kita lihat nggak ada sate di bawah sini kayak diba ada sate di bawah tanah oh wih, ini pintunya keren sekali jadi kita masuk ke sini ya di sana dulu penjara wanita oh itu penjara wanita ya pak kita ke yang sini dululah penjara wanita ya ini kita ke penjara wanita wow keren pintu tebal banget pintu tebal banget ini pintu tebal banget penjara tuh wah itu wow oh jadi ini penjara wanita oh ada teaternya situasi, oh di atas kamar di Penegoro guys ayo kita naik dulu oh iya jadi di sini ada tiga nama besar yang pernah dipenjara di sini yang pertama adalah pangeran di Penegoro yang kedua adalah Cutnyakdin yang ketiga adalah aduh untung Suropati tiga-tiganya itu adalah pahlawan Indonesia tapi tiga-tiganya nggak meninggal di sini ya guys jadi mereka semua diasingkan di Penegoro diasingkan ke Makassar ke Menado dulu abis itu Makassar terus Cutnyakdin itu diasingkan ke Sumedang dan yang untung Suropati dia melarikan diri melarikan diri nanti kita lihat nanti kita lihat penjara buat anaknya oh ini ada ini betak orang Belanda ini apa ya ini penjara wanita wow gelap sekali ini ini sempit sekali guys ini udah berair bawahnya udah berair jadi kita bisa sampai sini ini lihat jadi Cutnyakdin pernah dipenjara di sini sebagai penjara sementara jadi ini itu tingginya paling berapa meter ini ya ini kita mesti nunduk loh 1 meter paling paling 1 meter ya ini kita mesti nunduk ini jadi bayangin di sini ada mungkin ya 15 orang tapi mungkin nggak banyak lah tahanan wanita saat itu tidak banyak jadi bisa kita lihat di sini mereka mungkin tiduran di sini atau nggak ya jongkok gitu kita coba ke sana tuh begitu ruangannya guys begitu ruangannya guys oke ini penjara wanita ini penjara wanita nih bawahnya air oh keren oke yuk yuk kita naik lagi betok orang gelanda ini boleh dimasukin oh change berarti ganti dong ya ini guys jadi kalau mau naik ke kamar di ponogoro melalui sisi kiri tadi bangunan kita harus ganti dulu ganti pake sendal jadi sepatu kita atau sendal kita ganti pake sendal yang disediakan yang sendalnya kecil banget bro itu ganti kaki gua iya wah ini jempol semua eh kopas eh patu gua belum di belum di taruh taruh gak sih? taruh ini tadi penjara wanitanya cukup suram ya cukup suram penjaranya kecil banget cukup suram oh iya jadi kecil banget dan kalau air pasang mereka pasti terlalu enggak 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 pasang bro itu gak di laut oh tadi ya itu soalnya ini bangunan ini sih soalnya ini bangunan museum ini dari dulu tuh dibangun tahun 1600an 1620 oleh gubernur general saat itu yang kita kenal dengan nama jan peter sunkun pasti sering denger kan nah jadi beliau yang eh membangun saat itu tapi di resmikannya tahun 1710 oleh gubernur general yang lain nah ini udah udah jadi banyak beberapa eh renovasi sorry guys enggak pake ini soalnya udah jadi banyak renovasi karena tanahnya turun sebenernya makanya tadi kita bisa lihat penjaranya ada airnya karena tanahnya dia turun gitu karena tanahnya turun makanya banyak renovasi sudah dan tapi gitu turun terus turun terus jadi airnya naik terus oke sekarang kita ke ini dia kamar kamar di Ponegoro pangeran di Ponegoro tempat tidur ya guys wow itu ada apa itu oh bunga bunga dikasih bunga enggak tahu ya ini asli atau replika mungkin asli kali ya kelihatannya sih asli enggak tahu ini asli atau replika pokoknya ya ginilah eh suasananya nah kenapa pangeran di Ponegoro itu diberikan kamar karena beliau kan salah satu orang penting salah satu orang yang jabatannya tinggi jadi tidak dipenjara gitu loh maksudnya di penjara masuk ke bawah itu hanya untuk tahanan sementara nanti kita lihat tahanannya lihat pemandangannya bang bro kayak kamar ini sejarahnya wih dih keren ya oh keren tapi jaman dulu memang cafe bantavia itu belum ada iya belum ada iya ada ya dulu gak tau itu nah ini dulu di sini lah sejarah kelamnya jadi banyak orang yang digantung dan dibantai di depan sini jadi kalau kalau tahanan para tahanan yang sudah ditaruh di bawah di penjara bawah tanah mereka itu menunggu untuk dikeluarkan ke sini untuk di eksekusi gitu ini depannya ini halamannya ini yang halamannya kita lihat ya keren banget ya jadi itu kamarnya di ponogoro bisa lihat oke kita lihat di sini ada apa ini adrianus johannes jan ini sejalan ya nah ini beliau ini adalah pemangku hukum batavia dan pengawas di ponogoro selama tinggal di balai kota ini beliau ini oke oh ini ini ada lukisan di ponogoro keren banget keren banget ini replika loh lukisannya oh lukisannya sudah replika ya itu replika potret dekok oh iya oh ini dekok baru ini dekok ini juga namanya itu namanya itu udah dari dulu kita terngiang-ngiang nama-nama ini mungkin karena ada unsur mudah diingat ya namanya kalau dia terakhir if you know what i mean ini 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 kalau lu orang punya kamar game ini oke ini vanenbos juga vanenbos kita pasti ingat zaman kita belajar sejarah di sekolah vanenbos John Peterson kun vanenbos itu iya ini keren banget oh dia sangkar burungnya apa ya jujur sejarah gue sederit banget hehehe gitu makanya kita disini untuk mempelajari ini ada surat asli bahasa jawa tulisan di ponogoro aduh gak keliatan ya ini banyak tulisan nih gak keliatan ya ini ini kayak suratnya oh itu suratnya keliatan ya ini ini itunya nih sangkar mungkin perabur ya ini ini tangan suratnya ini tulisan tangannya ceritanya kayaknya ini tulisan tangannya tulisan tangannya ceritanya suratnya itu buat teh bukan teh gak tau mungkin buat teh apa buat itu wangi-wangi ya ini ini kita bisa lihat tangan di ponogoro waktu disini di perhatikan betul-betul iya karena kan TV berdua dulu belum ada oh dulu belum ada ini bukan pening galah bukan ini juga ada kipas masa ada kipas tadi Ricky pikir ini helikopter katanya ini oke ini jadi ranjangnya ini situasi kamar di ponogoro ada tulisan tulisannya itu kok masih ada bunganya ya iya jadi ya itu hanya sekedar untuk menghormati gitu ini kan tempatnya tidur beliau kita gak tau ya kita lihat situasi kayak dulunya tuh kayak kalau sekarang sih jujur ini actually BPN house iya dulu iya dan kalau sekarang itu juga BPN house orang banyak mahal nih kalau punya kamar kayak begini tapi tidak dengan dekoran seperti ini ya enggak ini kan museum karena dekorasinya agak sedikit jadi panggilan di ponogoro pernah di sini oke yuk kita lanjut yuk kita lanjut turun sekarang kita ke etiopia hehehe jadi ini tangganya juga eh eh wah ini atasnya dimana ada kunci ada kunci ada kunci ya itu gak kan gimana itu buat staff kayaknya oke yuk kita turun ini lagi pandemi jangan selesai pegang gitu lah iya itu aja jangan terang iya guys lagi pandemi kita jangan sentuh yang ini lagi ini kan benda bersejarah kita gak boleh sentuh gitu loh jadi takutnya kan takutnya kan iya selain virus takutnya kan bendanya rusak kalau kita pegang gitu ya jadi kita jangan pegang-pegang ya benda sejarah jadi kita disini ketemu sepatu nih nah bawa pulang nah tapi ini sepatu yang tadi nih bawa pulang nih patunya nih yuk kita ambil yuk pakai sendal aja ya aku ambil ini ya hahaha kita pakai sepatu dulu guys terima kasih terima kasih ini ada patung Ganesha ya ini ini patung Ganesha ini patung Ganesha kaitan gak Ganesha dari Warung Buncit Pasar Minggu Jakarta Selatan gitu ini patung Ganesha ini patung Durga Dewi Durga ini patungnya Dewi Durga Durga Kali dari Tanjung Priok pesisir Jakarta Utara yang ini Ganesha dari Warung Buncit Pasar Minggu keren ya relif begini ya patung-patung gini maksudnya wah ini peninggalan dari Masa Taruman Negara awal maksudnya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India makanya ada Ganesha ada Durga ada Dewa Durga ada Dewa Durga ada Dewa Wisnu nah ini gue paling suka nih disini ini Dewa Wisnu juga ada Dewa Wisnu juga terlihat gak sih terlihat keren ini tapak kaki mula warna wah tapi ini pasti atau replika sih ini kayaknya replika ini kayaknya replika dulu saya ingat gue karena kan kakinya udah gak ada tapi kan tapaknya kan tapaknya yang stay the history last forever bener ya ini memory last forever diamond last forever diamond last forever diamond tapak kakinya sama gue gede mana waduh wah seukuran lah hehehe oke oke jaman dulu orang coret-coret di batu ya iya kan gak ada kertas dulu masa susah 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 bikinnya susah kertas kan teknologi lama wah ini juga ada lagi loh ini dia diukir ini keren banget sama kayak batu gitu loh keren banget nih ini ada arti-arti tulisannya ini ada penjelasannya guys ini ada penjelasannya guys Pak Sasti Tugu ini ada tulisannya dan batunya yang itu kalau ini gak tau nih Pak Sasti apa tahulah ini ini dia belum jadi Pak Sasti hahaha wah cara pemakaian alat batu ini alat-alat jaman kurba guys waduh ini cangkul jaman dulu nih nih yang deketin wuuu keren banget keren banget keren ya batunya ini bisa dipakai oh palanya batu ya tapi keren ya keren 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 ini jaman dulu nih waduh ini depannya doang ya lapangnya kagak ada ya hah pegangannya kagak ada nggak ada nggak ada batunya aja tuh nanti jadi pake jadi pake kayu gitu guys pake kayu disambungin nah itu ujungnya tuh itu ujungnya tuh itu ujungnya cara pemakaian batunya tuh oh itu caranya nah jadi untuk kalian yang mungkin mau bereksperimen di rumah gak mau beli-beli barang cari batu nah batu tuh batu jangan pake di tangan tuh buat begitu jadi palu itu baru keren nah ini masing-masing ini ini masing-masing ujungnya nih ya iya iya semua ujungnya kayaknya cuma beda-beda jenis aja kayaknya ini itu gak ada yang batu guys semua ini batu tapi kalo kata anak gaman sekarang itu tahan kosong kalo berani ini 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 ciri-ciris batunya ini ini semua ujung-ujung ujung-ujungnya ini jadi ini caranya tuh jadi batu atas diketop dipecahin jadi pipih nah baru diketok-ketok lagi diketok-ketok lagi baru disambung tuh baru terakhir di kayak di amplas gitu loh biar tajam oh biasa-biasa biasa biar tajam gitu sekarang kita masuk ke masa bertotok tanam dan perunggu kita masuk ke masa bertotok tanam dan perunggu bersih masuk karena jaman dulu semuanya ya arti kultura loh yes betul oh ini pot perungguan ini bukan pak ini pecahan di oh gerabah 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 bumi makanya kita gak boleh gerabah 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 ini bahannya apa sih? ini oh tanah tanah kayak kendi ya iya ini kendi ini tempat buat air kan? tempat air buat kalau taruh kalau sekarang kita suka lihat orang taruh ini buat taruh bunga gitu ini keren banget kalau orang foto-foto disini keren loh boleh gak sih? boleh lah priwet disini boleh lah priwet disini kita priwet disini keren ada kamar panah guys oh jadi ini udah ada alurnya guys jadi kalau kesini kita sudah diarah kita sudah diarahkan gitu jadi ada jalurnya ini kalau dibawah lihat jadi kita sudah diarahkan jadi tinggal tinggal nyasar tinggal nyasar jadi tinggal ikutin aja itu ditunggu yang sama tulang menulang wow wah kok merah ya? mungkin karena ini enggak putih ya? belum dibersihin ini kan masih asli nah ini masih asli masih dalam tanah sih tapi kalian lupa lagunya Indonesia rangka manusia merah darahku ya tapi ini tulang bukan darah bro merah darahku putih tulangku tapi ngerep dari beli dari beli oh dari beli oh pot-pot itu yang tadi ketemu barengan sama ini gitu ya? iya sepertinya jadi begini ya intai itu pot atau ini sebenarnya topi hahaha topi tapi bulat sih tapi saya bulat tapi saya bulat ini enggak usah naik enggak boleh naik ya pak? boleh oh boleh boleh di atas apa pak? masuknya kalau bisa oh kita naik dulu berarti ya oke where are you? iya bagus keren banget ini lambang stop kata pia dulu nih iya iya pak naik ok ya miniatur kursi-kursinya ini keren banget dulu belum ada display ini lu dateng belum ada display begini nih oh ini gembok nih oh bukan deh bukan tinggi banget pintunya berat gak sih? tebal bener pintunya bener pintunya bener ya ya ерang ya ya hai gak ha ya 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 Terima kasih.